Jenderal Kopassus yang baru naik pangkat bintang 3 Sebanyak 24 perwira tinggi TNI yang tanda rat Resmi naik pangkat setingkat lebih tinggi Dari pangkat semula Pada acara laporan kop kenaikan pangkat Parti TNI yang tanda rat Yang dipimpin Kasat Jenderal TNI Dodong Abdurrahman Di Mabesat, Jakarta Rabu 27 April 2022 Dari 24 parti TNI yang tanda rat Yang naik pangkat tersebut Satu orang resmi mendapatkan bintang 3 Yakni Inspektur Jenderal TNI yang tanda rat Legend TNI Rudianto Yang sebelumnya berpangkat Majen Rudianto adalah sosok kerahiran kudus Jawa Tengah 7 Maret 1967 Dia merupakan Abituren Akademi Militer 1989 Dia memiliki segudang pengalaman di Satuan Elit TNI yang tanda rat Komando Pasukan Khusus Kopassus Berbagai penugasan telah dijalaninya Baik di Satuan Militer Maupun di Organisasi Luar TNI Mula-mula Rudianto ditugasi sebagai perwira pertama Di Pusat Kesenjataan Infanteri Selepas dari Lembah Tidar Mula-mula Rudianto ditugasi sebagai perwira pertama 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 Setelah itu dia banyak berkecimpung di Kop Barat Merah Mulai dari Komandan Unit, Komandan Tim, hingga Komandan Batalion Saat berpangkat Retnan Kolonel, Rudianto antara lain menjabat sebagai Wasop Dungeon Kopassus Rudianto juga pernah dipercaya memimpin teritorial dengan menjabat Dan Rem 051 Wijakarta pada tahun 2014 No Rem 051 membuahi Kodim, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bekasi, dan Depok Karirnya lantas naik menjadi Komandan Grup 1 Kopassus ke-20 pada tahun 2010 Saat itu ia masih berpangkat Kolonel Karir Rudianto kemudian semakin moncer Dia dipercaya mengembang sejumlah jabatan strategis Pada tahun 2016, Rudianto dipercaya menduduki posisi Asisten Deputi Koordinasi dengan Pangkat Brigjen TNI Dua tahun berserang Pada tahun 2018, yaitu Kemenko Polhukum Rudianto ditunjuk mengisi jabatan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Kemenko Polhukum Dia kemudian dirotasi sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pada tahun 2019 Dengan pangkat Majen Tak butuh waktu lama Rudianto dipercaya menjabat kursi jabatan Pangdam 4 di Penegoro pada tahun 2021 Dia mengisi posisi ini Menggantikan Majen TNI Bakti Agus Pajari Yang naik jabatan menjadi wakil kepala staf TNI yang tanderat Kini pemegang berepet para dari Singapura, Korea Selatan Serta Thailand itu Menjabat Inspektur General TNI yang tanderat Pada 25 Maret 2022 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya